Pemirsa Tim Sargabungan dan Layan mengevakuasi mobil yang tercebur ke laut di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam insiden itu, sang sopir tewas akibat terjebak di dalam mobil. Tim Sargabungan mengevakuasi mobil naas yang tercebur di kawasan Ruko Bandar Kelandasan, Balikpapan pada Senin sore. Proses evakuasi mobil ini mengalami kesulitan karena kendala peralatan. Namun, proses evakuasi akhirnya dibantu nelayan tradisional dengan metode penyelaman menggunakan drum plastik agar mobil bisa terangkat naik ke permukaan laut. Mobil mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Saat mobil berhasil mengambang, langsung ditarik ke pinggir laut dan diangkat menggunakan mobil direct milik dinas perhubungan. Jadi, kami menyarankan untuk menggunakan layan tradisional, pedogol-pedogol itu untuk masang bui. Jadi, mereka sudah pengalaman lah kalau untuk ngakut-ngakut seperti itu. Jadi, setelah dipasangin bui, habis itu dibawa ke pinggir. Baru bisa di direct. Mobil naas tersebut tercebur di perairan kawasan Ruko Bandar Kelandasan pada Senin dini hari. Seorang korban beririsan MF, 24 tahun, yang terjebak di dalam mobil, tewas dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara. Pia Kepolisian, Polresta Balikpapan, masih mendalami penyebab terceburnya mobil tersebut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mu'min Ajis melaporkan. Sebuah yayasan pendidikan di Goa, Sulawesi Selatan mengharamkan pengikutnya mengkonsumsi daging, ikan, dan susu. Bahkan, para pengikutnya tidak dihancurkan untuk melaksanakan sholat. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan setara dengan sekolah menengah pertama di Kampung Buta Ejaya, Kelurahan Romang Lompoh, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini, viral. Karena diduga mengajarkan ajaran sesat. Seluruh siswa remaja yang menjadi pengikut di Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah ini, diduga tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Selain diduga tidak mewajibkan pengikutnya sholat, pimpinan Yayasan bahkan melarang siswanya untuk memakan daging, ikan, dan minum susu. Aliran bab kesucian ini didirikan sejak tahun 2019 lalu, dan dibangun di lahan seluas seribu meter persegi. Yayasan ini pun memiliki kurang lebih seratus orang siswa atau pengikut, yang hanya memberikan pendidikan paling lama tiga tahun. Namun, hal ini dibantah oleh pimpinan Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Pihaknya tidak melarang siswanya untuk melaksanakan sholat lima waktu, maupun makan daging dan ikan. Nah, itu kan mereka yang mengatakan begitu sepihak. Nah, mana buktinya yang saya mengatakan sedemikian? Itu kan tuduhan yang tidak berdasar, datanya kan tidak palit. Saya mengajarkan bagaimana mengenal agama, dasar-dasar yang mau mengenal agama. Mengajarkan makan yang bersih, mengajarkan pola hidup yang bersih, mengajarkan pola pikir yang bersih, hati yang bersih. Hingga kini, pihak MUI Sulawesi Selatan masih bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum setempat untuk melakukan pendalaman terhadap Yayasan yang diduga telah mengajarkan ajaran sesat tersebut. Dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, Bugma, Ayus laporkan. MUI Sulawesi Selatan menemukan adanya dugaan aliran sesat di Kabupaten Goa yang melarang mengikutnya untuk melaksanakan sholat lima waktu, memakan ikan dan minum susu. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Bidang Fatwa MUI Sulawesi Selatan, Bapak Ruslan Wahab. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ruslan, dari hasil temuan MUI terhadap aliran ini, bagaimana Pak? Apakah sesat atau tidak? Jadi begini, ini memang ada di MUI itu kita membuka ruang tanya-jawab. Terus ada salah seorang jamaah yang mengejukan pertanyaan berkaitan dengan organisasi ini. organisasi ini dengan menyampaikan beberapa ajaran-ajaran yang ke MUI. Antara yang seperti tadi yang Bapak sebutkan itu, bahwa melarang jamaahnya makan daging ikan, mengkonsumsi susu, dan sholat juga. Nah, kami dari MUI menyatakan dengan tegas bahwa kalau paham seperti itu yang diajarkan, maka sudah pasti itu adalah ajaran paham sesat. Nah, kemudian kita konfirmasi lagi dengan adanya maklumat dari beberapa MUI, adanya dari Sumatera, Tanah Dakar, kemudian ada maklumat dari MUI Malaysia, yang berkaitan dengan paham ini, mereka semua menyesatkan, menyesatkan bahwa ini sesat. Nah, kemudian kami dari MUI Sulawesi Selatan mencoba lebih mendalami lagi ini ajaran, maka kami menugaskan salah seorang pegawai kami, di staf kami di MUI untuk turun memperjelas dan betul bahwa itu ada di Goa, ada di Goa. Dan mereka menyatakan, artinya mereka ini adalah masyarakat yang ada di seputar organisasi ini. Mereka, jamaah, masyarakat umum yang berada di seputar yayasan ini. Dan mereka itu mengatakan bahwa, seperti tadi yang Bapak sampaikan itu, jadi kami memerlukan lagi pendalaman yang lebih jauh. Bahwa, mungkin saja nanti kita akan mengundang majelis ulamaknya ke Bapak Tenggowa, kemudian kita mengundang juga kemenak, kita juga mengundang pihak-pihak yang terkait dengan hal ini untuk lebih meyakinkan, meyakinkan bahwa seperti ini ajarannya. Tapi untuk sementara ini kita menduga, kita menduga dengan keras bahwa ini adalah aliran sesat dengan berbagai indikator-indikator. Baik, Pak Ruslan, tapi sejauh ini sudah ada tim dari MUI Sulawesi Selatan yang bertemu langsung dengan pihak yayasan yang menaungi aliran ini? Untuk bertemu langsung dengan pimpinannya belum. Belum. Tapi akan bertemu langsung? Belum untuk bertemu langsungnya dengan pimpinannya. Ini akan kita lakukan dengan tentu kita menghadirkan majelis ulamaknya ke Bapak Tenggowa atau pihak-pihak yang terkait dengan itu. Pihak pemerintah juga kita bisa undang untuk memperjelas itu. Baik. Pak Ruslan, kalau dari informasi sementara yang MUI dapatkan, sebenarnya yayasan ini bergerak di bidang apa, Pak? Kegiatannya apa saja? Apakah betul penyebaran paham-paham tersebut juga dilakukan oleh yayasan ini? Tentang yayasan ini, kita belum mendapatkan informasi secara lengkap, tetapi benar adanya. Benar adanya itu, organisasi itu. Tapi untuk menalami sesat sedetail mungkin, kita belum mendapatkan oleh karenanya, kita membutuhkan informasi-informasi yang lebih akurat. tentu kita akan undang pihak pemerintah yang terkait dengan itu. Karena pihak pimpinan aliran ini membantah ya, Pak? Karena pihak pimpinan aliran ini membantah apa yang disampaikan di media, Pak, bahwa kemudian alirannya melarang sholak, meharamkan beberapa jenis makanan. Bagaimana, Pak Ruslan? Ya, boleh saja ia membantah. Boleh saja ia membantah. Tetapi kan nanti akan terbukti kalau seandainya kita mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak. Silakan hak membela diri, tapi ketika kita mempertemukan dengan majelis ulama, kita mempertemukan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait, ketika betul adanya, ya kita harus mengambil sikap tegas. Akan menggandeng penegak hukum juga, Pak, jika terbukti ada aliran sesat yang disebarkan. Oh, pasti. Baik. Secara-secara pasti, karena itu aturan, aturan yang menegaskan seperti itu. Baik. Baik, kami tunggu tindak lanjut dari MUI Sulawesi Selatan. Bapak tidak pernah kita membenarkan adanya. Baik, tentunya kami tunggu tindak lanjut dari MUI Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak Ruslan Wahab, Ketua Bidang Fatwa MUI Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami di ini sore. Kita ingin informasi lain, Pemirsa Serikat Buruh, mengancam akan menggugat perpu cipta kerja ke Mahkamah Konstitusi. Perpu tersebut dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan berpotensi merugikan kaum pekerja. Presiden Joko Widodo didesak mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Perpu tersebut dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan berpotensi merugikan buruh. Sejumlah aturan yang dianggap merugikan kalangan pekerja, antara lain, pasal 79 yang mencantumkan waktu libur untuk pekerja adalah minimal satu hari dalam seminggu. Pasal ini berbeda dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang mencantumkan opsi libur dua hari dalam sepekat. Meski pasal 77 ayat 2 Perpu Cipta Kerja memungkinkan pekerja mendapat libur dua hari dalam seminggu, namun dalam ayat 3 disebutkan, ketentuan ini tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Tidak disebutkan secara rinci sektor usaha yang dikecualikan dalam aturan ini. Aturan mengenai pekerja kontrak juga tidak mengalami perubahan dari Undang-Undang Omnibus Law. Tidak ada pasal yang menjelaskan batas waktu untuk pekerja kontrak. Padahal, merujuk pada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, pekerja bisa dikontrak paling lama dua tahun dan diperpanjang satu tahun. Meskipun demikian, pasal 59 mengatur PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya akan selesai dalam waktu tertentu. Masih ada sejumlah pasal kontroversial lainnya diantaranya terkait jumlah pesangon yang lebih kecil dari yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan hingga cuti panjang yang kini tidak diwajibkan dalam Perpu Cipta Kerja. Pemerintah dinilai mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja alih-alih merevisi Undang-Undang Omnibus Law sesuai keputusan MK. Pasalnya, sebagian pasal terkait Ketenaga Kerjaan dalam Perpu Cipta Kerja tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Omnibus Law. Justru kita bagaikan di Sambapetir di siang hari menjelang akhir tahun pihak Presiden, pemerintah mengeluarkan Perpu di mana Perpu tersebut adalah hanya berganti baju namun isinya adalah sama seperti Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan pro dan kontra yang terjadi usai diterbitkannya Perpu tersebut adalah hal yang biasa. Jokowi mengklaim pro dan kontra yang terjadi bisa dijelaskan pemerintah. Biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap luarnya sebuah regulasi tapi semuanya bisa dijelaskan. Kini keputusan ada di tangan DPR Perpu tersebut akan berlaku hingga nantinya DPR memutuskan akan menerima Perpu tersebut menjadi Undang-Undang atau menolaknya sehingga pemerintah harus kembali merevisi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai perintah dari MK. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa pemerintah menurunkan harga BBM jenis Pertamak selasa siang. Penyesuaian harga BBM ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bersama tiga menteri. Pertamina menurunkan harga BBM jenis Pertamaks dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800. Penurunan harga BBM ini berlaku mulai selasa siang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menteri BUMN Erick Thohir di akun Instagramnya mengatakan penurunan BBM non-subsidi ini sesuai arahan Presiden Jokowi bersama tiga menteri yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Intrawati Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN di mana Pertamina akan menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi. Kalau kita lihat harga daripada pasaran minyak yang tadinya 87 USD sekarang kan turun di 79-an. Nah tentu BBM ya dengan harga pasar BBM dengan harga pasar seperti Pertamax ya sudah se-yogyanya harga pasar. Pertamax atau RON 92 akan disesuaikan menjadi Rp12.800 per liter atau turun Rp1.100 dari sebelumnya Rp13.900. Pertamax Turbo atau RON 98 turun dari Rp15.200 per liter menjadi Rp14.180 per liter atau turun Rp1.020. Sementara Dex Light harganya menjadi Rp16.150 per liter atau turun dari sebelumnya Rp18.300 per liter. Sedangkan Pertamina Dex turun menjadi Rp16.750 per liter dari sebelumnya Rp18.800 per liter. Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan